Intro Baik Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Bertemu lagi dengan saya Pada kesempatan ini Saya akan Menjelaskan tentang Bagaimana caranya Membuat soal online Ya menggunakan Google Form tapi melalui HP Nah disini Yang harus Ibu Bapak Lakukan adalah Bapak Ibu siapkan dulu Chrome nya Chrome dibuka Tentunya Bapak Ibu harus sudah punya Apa namanya Alamat Akun di Google Kemudian Pancen dengan tulis Dog Google Dog Google Form Dog Dog Google Form Kemudian dibuka Nah nanti akan muncul Formulir tanpa judul Formulir tanpa judul Yang atas Yang ini ya Itu yang sudah tak blok Ini diisi dengan Judul dari Soal yang Bapak Ibu buat Misalkan disini Oh iya Google Form ini dipakai untuk Mudah ya Kalau pakai HP Misalkan kita disuruh untuk membuat Absensi Ya Ini Secara cepat Maka bisa digunakan ini Atau membuat kuis Ya untuk anak-anak Ya Setelah selesai pelajaran Kuis lah Bukan kita Diputuhkan waktu yang cepat Kita memilakan aja Pakai HP Judulnya misalkan Kuis KD 3.2 Misalkan ya Terus nanti di Ada tulisan lagi Formulir tanpa judul Ini di klik aja Nanti akan Secara otomatis tertulis Nih ya Seperti ini Secara otomatis tertulis Apa yang kita tuliskan disini Kemudian kita klik disini Pasti akan muncul Nah Kemudian Ada pertanyaan Tanpa Pertanyaan ya Pertanyaan tanpa Ini Lanjut dengan klik Ini untuk mengisi Membuat soal Yang misalkan disini Yang pertama tentunya Kita butuh Identitas ya Berarti Nama Ya Kalau Nama Biasanya Jawaban singkat ya Nah ini Nama Jawaban singkat ya Terus Seperti biasa Kita klik Wajib Diisi Kemudian kita Tambah lagi Bisa tambah Atau Disini ada tambah Ini tambah Nah kita tambah Klik Kemudian Kemudian pertanyaan berikutnya Apa Kelas Oke Kita tulis Kelas Nah ini Kita pilih Jangan pilihan ganda Tapi drop down aja Terus Menambahkan kelas Dengan opsi Opsinya ini Diisi Misalkan Kelas 7 7 A Kemudian 7 B Dan seterusnya Ya Nah kemudian ini Wajib diisi Diklik Kemudian Misalkan kita Setelah itu Apa namanya Akan membuat soal Tapi di bagian yang lain Tidak terbuka Jarak utuh Pada saat menuliskan identitas Ya Maka kita tambahkan Bagian Bagian itu Kita kliknya Bukan plus Tapi Yang tambah ini Yang Yang Garis 2 itu Ya Nah Tambahkan Di bagian Tanpa judul Di bagian Tanpa judul Ini Kita tuliskan Misalkan Soal Kuis Tadi Soal Kuis KD 3.2 Nah Kemudian Kita dikasih penjelasan Di sini Misalkan Garapan Atau Kerjakan Soal Kuis Berikut Dengan Cara Mengklik Mengklik Salah Mengklik Salah Satu Satu Opsen Jawaban Yang dianggap Benar Nah Seperti ini Nah Kemudian Baru kita Buat soalnya Dengan cara apa? Dengan cara Mengklik Ditambah 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 Ya Pertanyaannya apa? Misalkan Hasil dari 7 Ditambah Atau apa ya? Dibagi Dibagi 10 Misalkan Contoh Aja Ya 10 Dibagi 2 Adalah Ini jawabannya Diklik Jawabannya Pakenya Pilihan Ganda Ya Nah Opsi Diklik Misalkan Disini 5 Tambahkan Jawaban Lain 4 3 2 Dihapus Aja Ya Nah Ini Sudah Selesai Ini Sudah Membuat Soal Nah Kemudian Untuk Memberikan Kunci Bagaimana Untuk Memberikan Kunci Ya Otomatis Kita Tarik Ke Ke Atas Ya Kita Lihat Disini Ada Titik 3 Kita Klik Titik 3 Kemudian Kita Pilih Setelan Kita Pilih Setelan Lalu Untuk Kita Cari Kuis 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 Nanti Ini Klik Jadikan Kuis Pertanyaan Tak Terjawab Tidak Usah Dijentang Jawaban Yang Benar Tidak Usah Dijentang Ya Nah Itu Nah Ini Nilai Poin Aja Yang Sudah Dijentang Setelah Kemudian Untuk Presentasi Kita Tulis Aja Terima Kasih Sudah Mengirim Jawaban Atau Sudah Mengerjakan Kuis Mengerjakan Kuis Adik Kita Terima Tidak Tidak Perlu Di Otak Adik Ya Umum Dikosong Aja Kemudian Langsung Aja Klik Simpan Nah Kemudian Kita Tarik Lagi Untuk Mengatur Kunci Jawabannya Ya Dengan Cara Bagaimana Dengan Cara Mengklik Ini Kotak Yang ada Centangnya Ini Kita Kita Kasih Poin Ya Poin Misalkan Disini Poin 5 1 Soal 5 Poin Tergantung Sama Jumlah Soalnya Kalau Jumlah Soalnya 10 Berarti Poin Mencapai 100 Poin Total Berarti 10 1 Soal Kalau 20 Soal Berarti 1 Soal 5 Terus Ini Poinnya Sudah Diisi Kemudian Kita Masukkan Jawabannya Dengan Klik Salah Satu Opsen Yang ada Disini Misalkan Disini 10 Dibagi 3 Berarti Dibagi 2 Berarti 5 5 Diklik Kemudian Klik Selesai Ini Selesainya Seperti Itu Ya Berarti Ini Benjengan Sudah Membuat 1 Soal Nah Kemudian Kita Misalkan Mau tambahkan Lagi Ya Ini Diklik Ya Yang Ini Diklik Kemudian Pertanyaan Misalkan Pertanyaan Disini Pertanyaan Berwujud Gambar Misalkan Apakah Benda Yang Dimaksud Pada Gambar Berikut Nah Misalkan Ini Ada Gambar Ya Gambar Berikut Bagaimana Untuk Menambahkan Gambar Ya Dengan Cara Ini Mengklik Sebelah Ini Ada Gambar Ini Diklik Kita Pilih Gambar Yang Ada Yang Sudah Ada Ditsimpan Di Mana HP Kita Kita Klik File Ya Kemudian Kita Pilih Gambarnya 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 Gambar Gambar Hasil Download Ya Kita Klik Gambar Yang Ini Kita Klik Ya Akan Muncul Disini Seperti Ini Ya Kemudian Untuk Jawabannya Bagaimana Untuk Option Ya Seperti Biasa Ini Option Ini Diklik Ya Misalkan Boss Yang Baik Pemimpin Yang Baik Yang Bukan Pemimpin Yang Baik Kemudian Kalau Pengen Tambahkan Option Lagi Ya Diklik Option Ya Klik Isi Tambahkan Pemimpin Yang Buruk Dan Nah Kemudian Untuk Memberikan Kunci Jawaban Bagaimana Ya Untuk Memberikan Kunci Jawaban Seperti Biasa Klik Ini Ini Diklik Kemudian Option Poin Dipilih Misalkan Disini 5 Atau Karena Ini Cuma Quiznya 2 Misalkan Berarti 50 Poinnya 1 Soal Kalau Soalnya Cuma 2 Biar Total Poinnya 100 Berarti 1 Soal 50 Terus Tambahkan Kunci Jawaban Dengan Cara Klik Option Terus Klik Selesai Ini Selesainya Sudah Selesai Ya Nah Demikian Ini Nanti Kalau Pengen Lihat Preview Yang Ada Di Siswa Ini Kita Klik Ini Oh Sebentar Kita Pengen Lihat Satu Kinjau Kita Klik Titik 3 Kemudian Dilihat Satu Kinjau Nah Ini Tampilan Di Siswa Seperti Ya Kita Kembalikan Lagi Baik Ini Kan Belum Artistik Kita Pengen Artistik Kan Ya Berarti Ini Ini Diklik Seperti Kalau Di Laptop Kemudian Pilih Gambar Pilih Ilustrasi Gambar Yang Di Inginkan Misalkan Saya Pengen Itu Yang Makanan Yang Ada Gambar Makanannya Biar Anak Ini Atau Lagi Santai Kita Pilih Yang Ini Kemudian Setelah Itu Klik Sisipkan Kemudian Setelah Klik Sisipkan Kita Terapkan Ke Soal Kita Nah Ini Munculnya Seperti Ini Di Atas Judul Ada Gambar Yang Menarik Oke Ya Kemudian Setelah Itu Kita Akan Menyalin Link 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 Itu Yang Akan Dibutuhkan Oleh Link Itu Yang Akan Dibutuhkan Oleh Peserta Didik Ya Nah Maka Kita Klik Bentar Ini Mati Kita Klik Ini Anak Panah Ini Kita Klik Nah Kemudian Tanda Rantai Ini Kita Tekan Perpendek URL Kita Kita Centang Kita Klik Ya Kita Centang Kemudian Kita Klik Salin Nah Setelah Itu Disampaikan Salin Salin Atau Copy Ya Kemudian Dipastikan Di Sarana Yang Bapak Ibu Gunakan Untuk PJJ Untuk Menyampaikan Kepada Siswa Misalkan Di Whatsapp Ya Atau Di Email Di Google Classroom Atau Di A Learning Seperti Itu Salin Kemudian Pastekan Di Misalkan Ini Saya Pastekannya Itu Di Whatsapp Menggunakan Whatsapp Ya Kita Tempel Di Sini Kemudian Kita Kirim Nah Jadi Ya Kita Sudah Membuat Link Google Form Membuat Soal Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hans Rav Terima kasih.